Isu atau polemik Pak Alwi sepertinya akan terhenti dengan sendirinya jika para habaib dan Pak Alwi itu memperlihatkan perilaku-perilaku yang humanis dan dakwah-dakwah yang santun seperti Habib Ja'far bin Hussein Al-Hadar ya. Bagaimana banjir pujian, Masya Allah, Habib Ja'far bin Hussein walaupun nantinya atau memang tidak terbukti tidak ada keturunan garis, keturunan dengan Rasulullah tapi beliau tetap dihargai, dihormati dan tetap dipanggil Habib karena perilakunya yang benar-benar humanis yang solutif terhadap masalah-masalah umat tidak gampang mengutuk tidak gampang mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakitinya buktinya adalah di video ini ada komentar ya yang sangat luar biasa komentar-komentar pujian terhadap Habib Ja'far bin Hussein Al-Hadar ini karena sesungguhnya masyarakat akan mencintai beliau dengan perilaku-perilakunya yang sangat humanis dan yang sangat merangkul masyarakat tidak membedakan orang lain dengan status sosialnya tidak mudah memecah belak umat dan lain sebagainya maka polemik isu tes DNA permintaan dari Kiai Haji Imaduddin itu saya kira akan terhenti jika memang para Habib Ba'alwi yang menyebut dirinya adalah keturunan Rasulullah mereka berdakwa dengan santun, merangkul, tidak mudah mengolok-olok kemudian tidak mudah mendoakan orang lain jelek ini adalah langkah untuk menghentikan agar permintaan Gus Imad itu teranulir dengan sendirinya ini adalah solusi bagaimana agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan memberikan keteladanan-keteladanan yang baik mantap, Masya Allah luar biasa Habib Ja'far bin Hussein dari video yang diunggah saya itu sudah lama sampai saat ini jalan terus dan pujiannya luar biasa ya tetap pro kontrak ada tapi yang memuji dan yang tidak memuji lebih banyak yang memuji Masya Allah 90% mungkin 95% terima kasih